Halo adik-adik, selamat siang. Jadi, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang beragaman Indonesia dari mata pelajaran IPS kelas 4 SD. Nah, sebelum videonya dimulai, adik-adik pastikan yang sudah menonton videonya terlebih dahulu. Oke, jadi disini ada peta konsep tentang materi yang ada dalam video ini. Nah, disini terbagi menjadi 4 poin besar. Yang pertama ada keragaman suku. Disini nanti kita akan membahas nih, ada apa aja sih suku di Indonesia dan daerah itu memiliki suku apa saja. Nah, pada poin kedua, disini ada keragaman budaya. Ya, disini kita akan mengetahui nih, setiap daerah itu mempunyai budaya apa saja dan ada apa aja sih jenisnya. Lalu yang di poin ketiga, ada pakaian adat. Tentunya, setiap daerah itu memiliki pakaian adat yang berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Lalu, pada poin keempat, disini ada rumah adat. Nah, di rumah adat ini kita akan melihat bersama bagaimana sih rumah adat di setiap daerah. Apakah sama atau berbeda ya? Oke, sebelum video ini kita lanjutkan, kakak ingin ditanya nih, coba beri satu contoh tentang keragaman suku yang berasal dari keturunan kalian ya. Kalau kakak sendiri sih dari suku Jawa. Kalau misalkan adik-adik, dari suku apa? Oke, keragaman suku. Nah, disini, seperti yang sudah dibilang di awal, kita memiliki beragam sekali suku. Karena Indonesia ini terdiri dari banyak sekali daerah, pulau, dan tentunya hal tersebut menyebabkan banyak suku-suku di Indonesia. Nah, suku di Indonesia ini ada banyak, bahkan di setiap provinsi itu memiliki beberapa suku. Nah, disini kita ambil enam provinsi. Yang pertama itu, di Nanggero Aceh Darussalam memiliki suku bangsa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Sinelu, Kulu, dan Singkil. Lalu, di provinsi Sumatera Utara itu ada suku Batak, Nias, dan Melayu. Lalu, di provinsi Sumatera Barat itu ada suku Minangkabau, Piliang, Sukumbang, dan Guci, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik semua bisa melihat di modul dan mencari di internet ya, karena tidak mungkin kita akan membacakan satu-satu suku-suku di Indonesia, karena sangat banyak dan beragam sekali. Nah, ini masih kelanjutan yang tadi. Disini ada dari Pulau Kalimantan. Nah, disini dari Provinsi Kalimantan Selatan sendiri itu memiliki suku bangsa Banjar, Banjar Hulu, Banjar Kuala, dan Mandar. Lalu, di Kalimantan Timur itu ada suku Melayu, Dayak, Kutai, Abai, dan lainnya. Lalu, di Pulau Sulawesi ini, di Sulawesi Selatan itu ada suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, dan masih banyak lainnya. Lalu, yang terakhir itu ada dari Provinsi Papua. Disini ada suku Sentani, Biak, Asmat, Senggi, Dhani, Iban, Manen, Moi, dan Kaure. Dan masih banyak provinsi lainnya. Jadi, adik-adik bisa dibaca di modul ataupun melihat di internet untuk lebih banyak mencari tahunnya. Nah, coba disini perhatikan gambar keanekaragaman suku bangsa di bawah ini. Disitu adalah dari suku Lampung, suku Makassar, suku Mandar, Melayu Banjar, suku Bugis, suku Sasak, suku Sumba, suku Sunda, dan lainnya. Bisa dilihat di gambar ini bahwa hal ini membuktikan bahwa suku di Indonesia ini sangat banyak dan sangat beragam sekali. Bahkan, di video kali ini kita hanya menampilkan sedikit saja dari sebagainya. Mungkin bisa dilihat di modul ataupun di internet. Lalu, ini poin pembahasan kedua ada keanekaragaman budaya. Nah, seperti yang kita tahu, keanekaragaman suku bangsa tentu menjadikan beranekaragam budayanya yang ada. Keanekaragaman suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Hal ini yang perlu dijaga dengan bersama-sama. Lalu, bahwa keanekaragaman itu indah dan tetap harus menjadi satu kesatuan. Nah, di Indonesia ini kan kolaunya sangat banyak dan tentunya setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Walaupun beragam, hal itu harus tetap kita jaga bersama-sama dengan rasa saling memiliki. Dan, keanekaragaman itu sendiri menjadikan Indonesia itu kaya akan budaya menjadi indah. Nah, lalu keanekaragaman undaya itu akan dibagi menjadi empat. Nah, di sini pertama ada bahasa. Setiap daerah itu memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Nah, seperti ada bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa lainnya. Coba adik-adik tanya kayak orang tuanya. Orang tuanya bisa bahasa apa nih? Oke, lalu ada adat istiadat. Nah, di sini tuh adat istiadat tuh meliputi apa aja sih? Di sini ada upacara pernikahan, keagamaan, upacara kematian, lalu ada kebiasaan lainnya. Seperti kebiasaan kalau misalkan keseharian itu mereka kan seperti apa dan lainnya. Lalu ada pakaian adat. Nah, di sini ada contoh dari upacara keagamaan atau upacara kematian dari Bali yang bernama Ngaben. Nah, di sini tradisinya itu membakar orang yang telah meninggal. Lalu ada lanjutannya. Lalu yang ketiga ada kesenian daerah. Nah, kesenian daerah ini meliputi seni tari, rumah adat, lagu daerah, seni musik, dan alat musik, cerita rakyat, serta seni pertunjukan. Nah, coba nih kakak mau tanya. Coba berikan satu contoh cerita rakyat yang sudah kalian tahu ya. Nah, lalu yang terakhir ada sistem pekerabatan. Di sini terbagi menjadi tiga nih. Yang pertama ada sistem keturunan dari ayah yang biasa disebut patrilinier. Nah, di sini tuh dianut oleh suku Batak, Bali, dan Papua. Kemudian ada dari sistem keturunan garis ibu. Nah, ini disebut dengan matrilinier atau minangkabau. Lalu yang ketiga ada sistem keturunan garis ayah dan ibu yang disebut bilateral. Jadi nanti setelah kekerabatannya ditarik berdasarkan sistem keturunan masing-masing suku tersebut. Nah, di sini ada contoh dari keseniannya. Di sini ada gamelan, alat musik dari Jawa. Kemudian ada seni tari. Di sini ada seni tari Jaipong dari Jawa Barat. Kemudian di sini ada ondel-ondel dari Jakarta. Nah, di sini juga kita bisa melihat nama-nama dari beberapa provinsi. Ada rumah adat, senjata tradisional, tarian daerah, dan makanan khas. Kita ambil contoh DKI Jakarta di nomor 9. Rumah adatnya bernama Metropolis. Kemudian senjata tradisionalnya ada badik, parang, atau golok. Kemudian tarian daerahnya ada ondel-ondel dan samra. Kemudian makanan khasnya ada gado-gado dan terak telur. Nah, mungkin untuk gabelannya bisa dilihat di Google nih. Mungkin nanti bisa menambah pengetahuan kita. Kemudian di sini ada pakaian adat. Nah, kita bisa melihat pakaian adatnya sangat beragam. Contoh di Papua Barat dengan di Papua saja sudah berbeda ya. Kemudian di sini ada dari Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, dan lainnya. Nah, di sini ada nama-nama rumah adat. Contohnya di Aceh itu ada rumah Aceh, rumah Krong, dan Badik. Kemudian di Jawa Barat itu namanya rumah Kasepuhan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di modul ya. Nah, ini di gambar-gambar dari yang tadi sudah kakak sebutin nih. Contoh rumah Aceh yang dimiliki oleh Nanggara Aceh Darussalam. Kemudian ada rumah Bolon, dan Sumatera Utara, rumah Gadang di Sumatera Barat, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, kakak akan memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, budaya, tradisi, dan lainnya. Karena Indonesia ini terdiri dari banyak sekali daerah dan tentunya pasti menghasilkan keberagaman masing-masing. Nah, tadi sudah kita lihat contohnya kalau di daerah Jakarta itu memiliki tarian bernama Ondel-Ondel. Kalau misalkan di Jawa Barat punya tarian Jaipong, kemudian di Aceh itu ada rumah adatnya tersendiri. Kemudian ada rumah Bolon dari Sumatera, dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi, perbedaan itu harus kita syukuri karena membuat kita menjadi semakin kaya dan kita harus menjaganya satu sama lain. Terima kasih ya dikadik yang telah menonton videonya. Jangan lupa dibaca modulnya ya. Sekian, wassalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.